hai 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 teman selamat datang di channel fans semoga membantu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel fans kali ini saya akan membahas tentang efek scribe ya typograph efek scribe di Adobe Illustrator ya cara menggunakannya cara mengaplikasikannya ini tulisan sederhana seperti ini saya buat ya efek scribe adalah efek arsiran nah nanti bentuknya akan seperti ini efeknya disini semua efek disini dropshadow nah ini scribe terus scribe banyak efek terus playlist terus scribe langsung saja ke artwork kosong ya Nah ini saya sudah menuliskan tulisan scribe langsung saja kita praktekan kita pencet ALT tahan kita geser pakai musya kebawah terus pencet ALT tahan ALT itu gunanya untuk meng-copy ya meng-copy nah jika sudah di duplikat seperti ini atau di copy seperti ini kita ke objek dulu kita kita expand atau kita buat create outline biar menjadi outline ya Nah kita potong tuh kita potong kita potong seperti ini setelah kita potong kita ungroup ya ini sudah menjadi setengah dari hurufnya nah ini yang ininya kita kita efek lalu stylus selalu scribe nah scribe itu seperti ini nanti nah disini ada pengaturannya sendiri-sendiri jadis 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 like scribe ini akan abstrak seperti ini jadis like density lumayan rapi ini kayak gini ini kayak gini ada kira-kira 11 ya dicoba-coba sendiri saja untuk pembuatannya ini lebih bagus yang mana ada swatch nah ini bagus ini aja ya atau zigzag tag tag ini rapi banget oke kita oke kita tempelkan saja ini yang kita potong tadi kita group dulu saja biar lebih enak ya kita pindah ke atas kita pastikan saja nah scribe nah kita group juga kontrol key kalau kita tengahkan seperti ini seperti ini seperti ini adalah penggunaan scribe ya skribe efek skribe efek skribe efek ini untuk membuat objek menjadi arsiran ya objek sebenarnya juga bisa seperti ini saya contohkan juga sih objeknya objeknya Hai stailis scribe nah seperti ini saya juga bisa nah ini bisa kita gunakan seperti ini untuk membuat kearsiran panjang gitu dengan snarl coba nah wuih sekernya nah seperti ini seperti itulah contoh penggunaannya dan pengaplikasiannya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.